Pemirsa Jemaah Calon Haji gelombang pertama mendarat di Bandara Amma, Madinah Arab Saudi hingga 18 Juni 2022. Fasilitas penginapan Jemaah di Madinah relatif dekat dengan Masjid Nabawi, membuat Jemaah Calon Haji lebih mudah untuk berkunjung dan beribadah ke Masjid Nabawi. Begitu tiba di hotel tempat penginap, Jemaah Calon Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi mendapat sambutan hangat. Sambutan dari pihak hotel ini seakan menghapus rasa lelah setelah menempuh perjalanan udara selama 9 jam dari Jakarta. Hotel yang ditempat di Jemaah Calon Haji Indonesia salah satunya adalah Hotel Zam Zam Pulman. Letak hotel yang berdekatan dengan Masjid Nabawi menjadi hal yang spesial bagi Jemaah, karena Jemaah bisa dengan mudah berkunjung dan beribadah ke Masjid Nabawi. Azan tiba. Begitupun ketika setelah azan, maka diusahakan tidak langsung ke hotel, tapi menghindari kerumunan mungkin beberapa jam setelah sholat berjamaah baru datang ke hotel. Jemaah Calon Haji Indonesia gelombang pertama tiba di Madinah Arab Saudi hingga 18 Juni mendatang. Kemudian akan disusul Jemaah Calon Haji gelombang kedua yang akan diterbangkan langsung ke Jeddah Arab Saudi. Dari Madinah Arab Saudi, Ahmad Sudraji, AI News, melaporkan.